Selamat siang anak-anak, ini hari Sabtu jam 1 siang berarti ini waktunya kita sama-sama mau menikmati firman Tuhan di dalam PA anak kita pada siang hari ini. Siapa yang hari ini baru ikut PA anak? Wah ada beberapa ya, ada yang juga sudah berkali-kali ikut PA anak setiap Sabtu siang. Nah hari ini kita memlanjutkan pembahasan dari kitab Masmur dan biarlah kita mempersiapkan hati. Oleh karena itu mari kita mengambil saat teduh sejenak. Waktu anak-anak Israel mau pergi ke Yerusalem, mereka mau pergi ke baik Allah, mereka mau mendengarkan firman. Maka mereka berlari dengan suka cita dan mereka menyanyikan lagu-lagu pujian yang membawa hati mereka merindukan Tuhan. Mereka membawakan lagu-lagu yang membuat mereka merasakan suka cita sebentar lagi dengar firman. Nah salah satu lagu yang menginspirasikan lagu ini adalah kejadian itu menginspirasikan lagu ini. Sehingga ada satu judul yang namanya lagu berjalan ke Sion. Ini adalah satu lagu yang indah membuat hati kita bersuka cita karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang. Menyanyi pujian, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Kesian, kesian, kami berjalan kesian, ikutlah kami kesian, berjalan ke kota Allah. Kesian, kesian, kami berjalan kesian, ikutlah kami kesian. Kesian, 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 ke jalan ke kota Allah. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami mau memiliki hati yang bersuka-sukaan ketika kami berjalan kesian, berjalan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah momen-momen seperti pe anak setiap hari Sabtu ini menjadi satu kesempatan kami seperti mengalami bagaimana sukanya kami menanti-nantikan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dari kecil mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena kami menyukainya, karena kami bersuka cita, karena kami sebentar lagi akan mendengar pengajaran firman yang indah yang daripada Tuhan saja. Sertailah kami Tuhan, anak-anak kecil di seluruh Indonesia dan juga sertailah Pak Pendeta Jimmy akan memberitakan firman. Supaya yang berbicara maupun yang mendengar, sama-sama mendapat berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak lagu tadi indah sekali ya, lagunya seperti ada ajakan, ayo, ayo, kesian, kesian. Kita berjalan kesian dan berjalan bukan dengan loyo, tapi berjalan dengan satu kegairahan, satu semangat karena mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi, baik yang pertama saja. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang. Menyanyi pujian, menyanyi pujian, kesian, 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 kami berjalan kesian, ikutlah kami kesian, berjalan ke kota alam. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan di dalam libur, masa hari-hari libur ini, kalian kan ada beberapa hari libur ya. Di hari raya satu agama yang besar, maka kalian bisa mengakses Youtube channel GRI Bandung, cari di playlist, lalu disitu ada acara-acara anak, ada panggung boneka yang sudah pernah ditayangkan. Ada juga seri menikmati musik agung atau ada seri history, banyak sekali acara anak-anak disitu dan juga ada traktat-traktat anak. Nanti kalian bisa melihatnya, jangan lupa lihat di Youtube channel GRI Bandung, lalu cari di playlist, ada daftar, karena sudah dikelompokkan jadi kalian lebih gampang. Sehingga hari libur kita, kita bisa menikmati waktu luang dengan banyak hal yang indah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam sejarah dan di dalam karya-karya yang indah dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yang dikarang oleh Pak Pendeta Stephen Tong. Lagu ini judulnya Aku Ikut Tuhanku. Waktu kita dengar, kita disukakan oleh firman, setelah itu apa? Setelah itu kita mau belajar mengikuti Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dua kali dan lagu ini akan mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Aku ikut aku ikut ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutku, ikut Yesus ikut Yesus ikut ke surga, aku ikut sampai hajalku. Dengan roh kudus dan dengan firman Tuhan 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 Tuhan. Aku ikut aku ikut Tuhan 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 T Selamat siang anak-anak sekalian, kita membaca lagi dari Masmur 68. Kita pernah membahas ini, tapi sekarang kita akan lihat dari surat Efesus juga. Mari kita baca Masmur 68, kita membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Masmur 68, ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Kereta-kereta ala puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Lalu kita membuka dari Efesus 4 ayat 8. Mari anak-anak membuka Efesus 4 ayat 8. Efesus fasal yang ke-4, ayat yang ke-8. Itulah sebabnya, kata Nas. Tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kita lanjutkan baca ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari anak-anak kita berdoa. Ya Bapak di surga, kami mohon anugerahmu sehingga kami dapat menikmati kebenaran firman. Firman Tuhan yang mengubah kami. Firman Tuhan yang memberikan kepada kami pengenalan akan Tuhan Yesus. Firman kami yang membuat kami menjadi anak-anak Bapak di surga yang hidup di dalam cara yang menyenangkan hati Tuhan. Jadikanlah kami anak-anakmu yang dari kecil mencintai Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jagalah kami menjadi orang-orang yang terus dipimpin oleh firman. Pakai hambamu sehingga dari waktu kami muda, kami sudah mendengar firman dari hambamu dan bukan perkataan dari hambamu yang kami mau dengar Tuhan, tapi perkataan dari roh kudus yang bekerja memakai hambamu ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang memperkaya kami dengan firman dan kebenaran tentang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak di dalam masmur dikatakan Allah berperang dan menang. Dia menang, lalu dia memberikan pemberian-pemberian. Dia tarik tawanan-tawanan. Dia menang dan dia menyatakan kuasanya dengan memberi begitu banyak berkat kepada orang-orang banyak. Ini mirip dengan peperangan di zaman dulu. Kalau ada raja berhasil menang, dia akan ambil banyak harta dari kerajaan yang sudah dikalahkan. Harta banyak dibawa berbondong-bondong dengan kambing, domba, sapi, pakaian, emas, perak. Semua harta dari kerajaan lain dibawa ke kerajaannya. Nanti orang-orang di kerajaannya lihat, oh raja ku menang. Raja ku punya banyak harta. Hore negara kita makin kaya. Akhirnya kerajaan yang menang tambah kaya. Kerajaan yang kalah hancur. Lalu harta dari kerajaan yang kalah semua dibawa ke dalam kerajaan yang menang. Waktu raja yang menang sampai ke dalam kerajaannya, dia langsung bikin pengumuman. Saudara-saudara, rakyatku yang kucintai. Sekarang kita tambah kaya. Lihat berapa banyaknya emas dan perak dan harta dan semua hal-hal yang menarik yang saya bawa dari kerajaan yang sudah kita kalahkan. Lalu semua rakyat akan bersorak. Hidup raja yang hebat. Raja yang jago berperang. Raja yang memperkaya kita. Waktu Babel datang menghancurkan Yerusalem, orang Babel runtuhkan tembok Yerusalem. Orang Babel ambil gerbang kota yang begitu bagus. Orang Babel terus maju ke dalam kota Yerusalem. Mereka lihat bait suci yang bagus bukan main. Yang atasnya emas. Yang di dalamnya banyak lapisan emasnya. Mereka langsung hajar. Mereka runtuhkan. Mereka bakar. Lalu mereka ambil semua barang-barang yang bagus. Perhiasan emas dan perak. Dan semua barang-barang kayu ukiran yang indah dari bait suci. Dijarah semua. Diambil, dibawa ke Babel. Wah orang Israel sedih. Kenapa bait suci bisa hancur? Kenapa bait suci bisa rusak? Kami sedih sekali. Sebab Tuhan menyatakan kehadirannya lewat bait suci. Sekarang bait suci sudah hancur. Bagaimana kita bisa mengetahui kehadiran Tuhan? Wah orang Israel sedih. Tapi Tuhan justru menyatakan firman lewat Nabi Yeremia. Bait suci memang akan kuhancurkan. Karena ini hukumanku bagi kamu. Maka Tuhan bangkitkan kerajaan Babel. Menghancurkan Yerusalem. Dan membawa harta untuk memperkaya Babel. Nah inilah gambaran perang dari zaman kuno. Dan di dalam Masmur 68. Dikatakan Allah adalah yang menang perang. Allah menaklukkan musuhnya. Siapa musuhnya? Semua kejahatan, setan, kuasa jahat, malaikat-malaikat jahat, raja-raja yang jahat, orang-orang jahat. Semua orang yang menyembah berhala. Ini musuh Tuhan. Dan Tuhan kalahkan mereka. Tuhan akan hancurkan mereka. Lalu setelah itu Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian. Dari sudah menang, dia ambil begitu banyak harta yang memang milik Tuhan. Lalu Tuhan bagikan kepada umatnya. Inilah yang dimaksudkan di dalam Masmur fasal yang ke-68 yang tadi kita baca. Paulus waktu membaca Masmur, dia sadar. Karena dikatakan Allah naik ke tempat yang tinggi. Lalu dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Oh berarti Allah naik ke tempat tinggi. Kalau Allah harus naik, berarti Allah pernah turun. Karena dia turun dulu baru naik. Siapa yang pernah turun lalu naik? Pasti bukan Allah Bapak. Karena Allah Bapak tidak perlu turun ke dalam dunia. Lalu siapa yang turun ke dalam dunia? Anak Allah. Yaitu pribadi kedua dari Teritunggal. Anak-anak jangan lupa ya. Allah kita satu Allah. Tapi tiga pribadi. Satu substansi, tiga pribadi. Ada Allah Bapak, ada anak Allah, dan ada roh kudus. Allah Bapak bukan Allah anak. Allah anak bukan Allah roh kudus. Allah roh kudus bukan Allah anak. Allah roh kudus bukan Allah Bapak. Ini harus jelas. Ada orang yang mengatakan, Oh Allah Bapak berubah jadi Allah anak. Yang menjadi Yesus ya Allah Bapak. Lalu yang menjadi roh kudus ya juga Allah Bapak. Jadi Allah Bapak berubah jadi Allah anak. Lalu berubah lagi jadi Allah roh kudus. Itu tidak benar. Itu ajaran bukan dari kitab suci. Itu ajaran bukan ajaran yang sejati. Lalu bagaimana mengerti Allah Tritunggal? Mengerti Allah Tritunggal berarti kita tahu ada tiga pribadi Allah. Ada Allah Bapak. Allah Bapak yang mengutus Allah anak. Anakku yang kukasihi. Datanglah ke dalam dunia dan jadilah raja yang rela berkorban. Lalu anak Allah mengatakan, Ya Bapak aku rela. Aku mau datang ke dalam dunia. Maka Allah anak datang ke dalam dunia menjadi manusia. Inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang jadi manusia. Yang jadi manusia itu Allah anak bukan Allah Bapak. Allah Bapak tidak menjadi manusia. Tapi Allah anak yang menjadi manusia. Lalu setelah Allah anak menjadi manusia, Dia rela berkorban bagi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Dia bangkit. Lalu dia mengutus pribadi ketiga. Yaitu roh Allah. Roh Allah diutus ke dalam dunia untuk memberkati orang-orang Kristen. Memberikan hati yang mau beriman kepada Tuhan Yesus. Roh Allah diutus dengan penuh cinta kasih. Roh Allah akan pergi ke seluruh dunia. Mempertobatkan orang-orang. Termasuk kamu dan termasuk saya. Kita ini adalah hasil dari pekerjaan roh kudus. Roh kudus datang lalu memperbaiki hati kita yang jahat. Memberikan kita hati yang baru. Memberikan kita hidup yang baru. Itulah pekerjaan roh kudus. Roh kudus membuat kita mencintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mau membawa kita menjadi anak-anak dari Bapak di surga. Inilah ala tritunggal yang kita kenal. Maka Paulus berpikir, yang turun ke dalam dunia bukan ala Bapak. Lalu siapa yang turun ke dalam dunia? Yang turun ke dalam dunia adalah ala anak. Yesus Kristus. Dialah yang turun ke dalam dunia. Lalu dia rela menjadi manusia. Dia mau menderita bagi manusia. Dosa kita dipikulnya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang sudah mati bagi dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Kita semua menjadi sembuh. Kita ini ditebus bukan dengan barang yang fana. Tapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah Tuhan Yesus penebus kita. Jadi Tuhan Yesus turun dari surga. Dia turun ke dalam dunia. Dia pergi ke tempat yang paling rendah. Dia turun ke tempat yang paling hina. Dia mati di atas kayu salib. Dia hancurkan dirinya. Demi menjadi penebus kita. Lalu kita sudah ditebus oleh dia. Dia dibangkitkan oleh Bapak. Dan dia dinaikkan ke surga. Sampai di surga apa yang dia lakukan? Paulus mengatakan. Di surga dia memberikan pemberian-pemberian. Apa sih pemberiannya? Pemberiannya adalah roh kudus. Yesus mengirimkan pribadi ketiga. Yaitu roh kudus. Datang ke dalam dunia. Lalu mulai melakukan pekerjaannya. Membangkitkan gereja. Bagaimana gereja dibangkitkan? Dengan penginjilan. Siapa yang lakukan penginjilan? Roh kudus. Tetapi roh kudus selalu memakai manusia. Untuk melakukan pekerjaannya. Roh kudus tidak mau bekerja sendiri. Roh kudus mau memakai manusia. Wah kenapa ya? Apa roh kudus kurang hebat? Kurang mampu bekerja sendiri? Bukan. Tapi roh kudus ingin membuat manusia berfungsi seperti yang Tuhan mau. Dan roh kuduslah yang bekerja di dalam manusia. Jadi manusia diberkati oleh roh kudus. Manusia dihidupkan oleh roh kudus. Dan manusia dimampukan untuk melayani Tuhan. Juga oleh roh kudus. Roh kudus menggerakkan manusia. Roh kudus memberkati manusia. Roh kudus mengubahkan manusia. Roh kudus memberikan hidup yang baru. Lalu roh kudus memberikan hati yang berapi-api untuk mencintai Tuhan dan mau melayani Tuhan. Roh kudus juga memberikan kemampuan. Ada orang-orang yang dipimpin roh kudus menjadi seorang yang sangat teliti mendengar firman Tuhan. Lalu berkotbah menyatakan firman Tuhan. Ini adalah para nabi. Tuhan memberkati gereja Tuhan dengan mengirimkan para nabi. Nabi-nabi ini berkotbah. Lalu orang-orang yang dengar kotbahnya mengatakan bagus ya. Saya catat ya kotbahmu ya. Saya catat baik-baik. Kemudian akhirnya jadi buku. Ini misalnya terjadi pada Yeremia. Yeremia berkotbah. Lalu ada seorang bernama Baruk. Menjadi rekan Yeremia. Yang mencatat kotbahnya Yeremia. Ada nabi yang memang menulis. Ada nabi yang berkotbah. Lalu kotbahnya dicatat. Lama-lama nabi-nabi ini memberitakan firman dari kitab kejadian sampai kitab maliaki. Nabi-nabi dipakai Tuhan untuk berkotbah, untuk menyatat kitab suci, untuk menulis kitab suci. Sehingga nabi-nabi menjadi alat yang dipakai roh kudus untuk menulis perjanjian lama. Dari kitab kejadian sampai kitab maliaki. Seluruh buku perjanjian lama ini ditulis oleh roh kudus. Dan roh kudus memakai manusia untuk menulis perjanjian lama ini. Ada yang namanya Musa dipakai roh kudus untuk tulis Taurat. Untuk tulis keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Musa juga dipakai Tuhan untuk menulis kisah penciptaan. Yang sudah dari turun temurun dimengerti oleh orang Israel. Musa adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menulis Taurat. Ada lagi Daud yang dipakai Tuhan untuk menulis Masmur. Meskipun dia raja, dia juga berfungsi sebagai nabi. Karena dia menulis kitab suci. Lalu ada orang-orang seperti Yesaya. Ada orang-orang seperti Ezra. Yang meneliti dan mencatat kitab-kitab termasuk kitab sejarah. Orang-orang ini adalah nabi-nabi Tuhan yang dipakai roh kudus untuk menulis perjanjian lama. Nah inilah pemberian Tuhan. Jadi Tuhan menang berperang. Berperang lawan siapa? Berperang lawan maut. Tuhan mengalahkan dosa. Tuhan mengalahkan maut. Dengan Yesus Kristus mati di kayu salib. Bagaimana Tuhan bisa menang? Tuhan menang. Karena Yesus rela mati di kayu salib. Dia rela serahkan nyawanya. Supaya kuasa jahat hancur. Begitu kuasa jahat sudah hancur. Setan tidak punya kekuatan untuk mengganggu kita. Setan mau bikin kita berdosa. Lalu setelah berdosa kita dimurkai Tuhan. Tuhan marah karena kita berdosa. Lalu Tuhan binasakan kita. Tapi setelah ditebus. Tuhan tidak lagi marah. Tuhan tidak lagi membinasakan kita. Nah inilah kemenangan Tuhan. Iblis tidak bisa ganggu. Iblis bilang. Hei manusia, ayo berdosa. Supaya nanti Tuhan buang kamu. Tapi Tuhan bilang. Aku tidak akan buang anakku. Aku tidak akan buang orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa tidak buang? Karena orang-orang ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan berkat. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Aku tidak akan buang mereka. Wah kalau begitu iblis tidak bisa ganggu kita. Karena iblis tidak ganggu kita. Dengan menakut-nakuti kita. Iblis bukan kayak di film horror. Mendadak muncul. Lalu kejar-kejar anak-anak. Bukan itu. Iblis bikin kita bermusuhan dengan Allah. Iblis bikin Adam dan Hawa melanggar firman. Iblis bikin hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa melanggar firman. Iblis membuat seluruh bangsa-bangsa tersesat. Karena tidak mau menyembah Tuhan. Malah menyembah berhala. Maka iblis mau bikin bentur antara kita dan Allah. Allah marah karena manusia mau jadi lawannya Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus menebus. Tuhan mengatakan hai manusia dosamu kuampuni. Wah iblis kehilangan kekuatan. Ayo Tuhan murkai manusia. Hukum mereka. Tuhan bilang aku tidak akan hukum umatku. Kenapa mereka berdosa kok? Memang mereka berdosa. Tapi aku telah menebus mereka. Wah kalau begitu bagaimana caranya aku bisa menghancurkan manusia? Sudah gak bisa. Iblis sudah kalah. Kok bisa kalah? Karena Tuhan Yesus berperang. Tuhan Yesus tidak perang dengan angkat senjata. Lalu bunuh iblis. Tuhan Yesus berperang dengan menebus manusia. Tuhan tidak berperang untuk menghancurkan. Tuhan berperang untuk menebus orang berdosa. Maka setelah Tuhan Yesus selesai mengadakan penyucian dosa. Dia membeli kita lunas. Kita dibersihkan dari dosa. Dan Yesus menang perang. Lalu Yesus naik ke atas. Nah ini yang Paulus sadari. Karena di Masmur dikatakan. Tuhan telah naik. Berarti dia pernah turun. Loh kok Tuhan turun? Oh ini pribadi kedua dari Tritunggal. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi manusia. Dia turun dari sorga. Lalu setelah turun. Dia mati di kayu salib. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Yaitu dia masuk ke dalam dunia orang mati. Tapi dia tidak lama di dunia orang mati. Karena pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia naik ke sorga. Setelah naik ke sorga dia memberikan pemberian-pemberian. Roh kudus dicurahkan. Loh pak, kan roh kudus dicurahkan setelah Yesus naik. Tapi kan perjanjian lama sudah ditulis dari lama sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Berarti roh kudus sudah ada di dunia dong? Sudah. Lalu apa kaitannya? Roh kudus menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kalau perjanjian lama sudah ditulis dari lama. Roh kudus menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan bisa mengerti perjanjian lama dengan baik. Perjanjian lama kalau ditulis. Tapi roh kudus tidak menolong kita mengerti. Kita terus salah mengerti. Orang farisi membaca Alkitab tanpa pertolongan roh kudus. Mereka salah mengerti. Mereka pikir Mesias harus jaya. Mesias harus kuat. Mesias harus perang. Dan mengalahkan orang Romawi. Ternyata tidak. Mesias bukan saja tidak berperang. Mesias malah mati di kayu salib. Tapi apakah ini sudah diajarkan di kitab suci? Sudah. Alkitab sudah mengajarkan ini. Tapi kenapa orang farisi tidak tahu? Karena roh kudus tidak menolong mereka. Maka ketika Tuhan Yesus sampai di sorga. Dia memberikan pemberian. Apa pemberiannya? Roh kudus yang bekerja memakai para nabi. Roh kudus yang bekerja membuat kita mengerti ajaran nabi-nabi. Nabi-nabi sudah menulis perjanjian lama. Dan sekarang tulisan nabi-nabi perjanjian lama. Jadi milik kita orang Kristen. Karena roh kudus mencerahkan kita. Waktu kita baca Yesaya 53 kita tahu. Oh ini tentang Tuhan Yesus yang menderita. Waktu kita baca Yesaya 42 kita tahu. Oh ini tentang Injil. Bahwa Tuhan bertahta. Dan dia lebih hebat dari raja manapun. Jadi semua orang Kristen yang dipimpin roh kudus. Mengerti membaca perjanjian lama dengan tepat. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi. Dan sekarang jadi pemberian untuk orang Kristen. Orang Kristen bisa mempunyai buku yang ditulis para nabi. Dan roh kudus menolong kita mengerti tulisan para nabi. Lalu di dalam Efesus 2 maaf. Juga dikatakan. Tuhan lah yang memberikan baik nabi maupun rasul. Nah di dalam Efesus 2 rasul ditulis duluan ya. Para rasul dan para nabi. Para rasul diberikan juga untuk orang Kristen. Apa sih tugas para rasul? Tugas para rasul adalah mengajar gereja Tuhan sampai kitab perjanjian baru selesai terbentuk. Perjanjian baru berarti dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah rasul terus sampai wahyu. Inilah buku perjanjian baru. Dan ini dilakukan melalui pengajaran para rasul. Berarti Tuhan memberkati gereja dengan pemberian-pemberian. Apa saja pemberiannya? Pemberian dia adalah rasul dan nabi. Roh kudus turun memakai para rasul. Roh kudus turun memakai para nabi. Untuk mengajar sampai akhirnya alkitab terbentuk. Alkitab mulai selesai ditulis, lalu alkitab dijadikan kitab suci dari umat Tuhan. Perjanjian lama yang diajarkan oleh para nabi dan perjanjian baru yang diajarkan oleh para rasul. Apakah nabi dan rasul mengajar pakai ajaran mereka sendiri? Tidak. Nabi-nabi dan rasul mengajarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan firman kepada mereka dan mereka mengajar. Dari mana firman Tuhan bisa sampai ke mulut mereka? Dari pekerjaan roh kudus. Jadi roh kudus yang dicurahkan bagi gereja mengajak kita untuk mengerti kitab suci. Mengajar kita untuk mengerti firman Tuhan. Baik oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Maupun para rasul. Yaitu tulisan di dalam perjanjian baru. Nah inilah dua pemberian utama dari roh kudus. Yaitu para rasul dan para nabi. Melambangkan perjanjian baru dan perjanjian lama. Berarti pemberian yang paling penting dari Tuhan kepada gerejanya. Setelah Yesus mengalahkan maut adalah alkitab ini. Yesus sudah menang. Dan sekarang dia memberikan banyak pemberian. Dan pemberian paling penting adalah kitab suci. Apa yang paling penting? Kitab suci. Tanpa kitab suci kita tidak bisa kenal Tuhan. Tanpa kitab suci kita tidak tahu mana baik, mana jahat. Kita tidak tahu mana cemar, mana suci. Kita tidak tahu mengenal Tuhan. Jadi alkitab adalah hadiah dari Tuhan bagi gereja. Ini hal pertama. Lalu hal kedua. Hadiah dari Tuhan bagi gereja adalah para gembala. Para pengajar dan para penginjil. Kita bahas yang pertama dulu. Yaitu para penginjil. Siapa penginjil? Paulus adalah penginjil. Paulus adalah seorang yang dipimpin roh kudus. Dan ketika roh kudus pimpin Paulus, roh kudus tidak pimpin Paulus untuk bicara kalimat aneh-aneh. Setelah roh kudus turun, Paulus tidak tiba-tiba bilang, ah syakaraba, syakaraba, syakaraba. Enggak. Paulus tidak jadi aneh setelah dipimpin roh kudus. Paulus juga tidak jadi pemimpin yang seperti orang gila. Bicara tentang hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal sehat. Ada yang bilang, Paulus ilmu yang banyak membuat engkau jadi gila. Yang bilang ini adalah seorang namanya Festus. Tapi Festus mengatakan begitu karena dia tidak mau percaya Tuhan. Tapi orang yang percaya Tuhan tidak akan bilang Paulus gila. Semua bilang, Paulus menyatakan kebenaran dengan runut, dengan sangat logis, dan dengan pikiran sehat. Maka Paulus adalah rasul, dia juga adalah pemberita Injil. Dia pergi mengabarkan Injil. Dia tidak mau diam, roh kudus menggerakkan dia. Kapan roh kudus menggerakkan? Sejak pertama kali Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu Paulus sadar, ternyata Yesus yang aku aniaya, ternyata benar-benar Mesias, ternyata benar-benar juru selamat. Orang-orang Kristen ternyata beriman kepada Tuhan dan juru selamat yang asli. Dan saya menganiaya orang Kristen. Waktu Tuhan akhirnya mengampuni saya, saya bersyukur. Sekarang saya mau taat kepada Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Maka roh kudus mulai bekerja dalam hati Paulus. Roh kudus bekerja memberikan begitu banyak pengertian. Yang Paulus sudah pelajari, sekarang dia kaitkan dengan Kristus. Paulus adalah orang farisi, dia sangat kuasai kitab suci. Kalau ada lomba, cari ayat, Paulus pakai menang, pasti menang. Kalau ada yang bilang, di mana kalimat yang mengatakan, dia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Paulus langsung tahu, ini Yesaya fasal yang kelima puluh tiga. Kalau ada yang mengatakan, di mana bagian yang mengatakan, bahwa Tuhan akan menjadikan bangsa-bangsa tumpuan kaki. Langsung mereka bilang, dari masmur. Fasal yang kedua, Paulus cepat sekali mengerti kitab suci. Paulus tahu bagaimana kitab suci dipahami dan dihafal. Paulus adalah seorang yang sangat kuasai kitab suci. Tapi setelah dia dipimpin roh kudus, dia tidak puas hanya dengan tahu kitab suci. Dia ingin kenal Tuhan Yesus lewat kitab suci. Maka dia mulai belajar lagi, dia mulai baca alkitab lagi dengan dipimpin roh kudus. Oh, ternyata anak domba yang disembelih, itu lambang Yesus ya. Wah, saya baru tahu. Paulus menemukan di dalam alkitab, begitu banyak pesan. Begitu banyak ajaran. Sebenarnya itu tentang Tuhan Yesus. Waktu dia baca masmur 22, dia kaget. Di masmur 22 dikatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Menusuk tangan dan kaki, itu kan penyaliban. Yesus kan disalib. Oh, ini pun berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi banyak bagian di dalam kitab suci, ternyata berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan Paulus selidiki, akhirnya Paulus mengerti. Setelah mengerti, dia giat memberitakan Injil. Dia mempelajari alkitab di tanah Arabia. Setelah itu, dia pergi ke kerajaan dari Raja Nabatea. Dia mulai beritakan Injil di sana. Dia mengatakan, Yesus adalah juru selamat. Ayo percaya, jangan buang-buang hidup. Jangan menyembailah yang salah. Jangan bikin berhala. Jangan hidup penuh dosa. Ayo datang ke Tuhan Yesus. Paulus berkotba dengan berani. Dan orang-orang mulai tanya, Hei, kamu itu orang Yahudi bukan? Saya orang Yahudi. Kalau kamu orang Yahudi, berarti kamu menganut agama Yahudi. Ya, saya menganut agama Yahudi. Loh, kalau menganut agama Yahudi, kenapa berisara tentang Mesias yang dipaku di kayu salib? Paulus berani mengatakan, karena inilah ajaran orang Yahudi. Orang Yahudi belajar dari kitab suci. Dan kitab suci mengatakan, Yesus juru selamat yang mati di kayu salib. Wah, banyak orang marah. Gak boleh ngomong gitu. Akhirnya orang mau bunuh Paulus. Di mana-mana Paulus dikejar-kejar orang. Karena dia berkotba, berani menyatakan Injil. Kenapa dia lakukan itu? Karena roh kudus memimpin. Dia adalah orang yang digerakkan oleh roh kudus menjadi penginjil. Tapi Paulus bukan cuma penginjil. Karena setelah dia menginjili banyak daerah, termasuk di Ephesus. Dia pun mempunyai jiwa seorang gembala. Paulus mengatakan tiap hari selama dua tahun, saya kunjungi kamu satu per satu. Saya bicara dengan kamu. Saya kunjungi kamu. Saya diskusi dengan kamu. Saya mendoakan kamu. Kalau kamu hatinya sedih, saya ikut sedih. Kalau kamu menangis, saya juga ikut menangis. Kalau kamu suka cita, saya juga suka cita. Kalau kamu terganggu imannya, saya akan sangat sedih. Saya cinta kamu semua. Paulus mencintai orang-orang di Ephesus. Paulus juga mencintai orang-orang di Korintus yang dia injili. Orang-orang Korintus akhirnya menerima Tuhan Yesus. Karena penginjilan Paulus. Tapi setelah mereka terima, mereka bukannya mau belajar dari Paulus. Mereka bilang, Paulus maaf, saya ketemu guru lain lebih hebat. Saya ikut guru lain aja ya. Paulus bilang, gak apa-apa. Silahkan. Paulus tidak mau berdebat. Paulus tidak mau bertengkar. Paulus membiarkan orang untuk bertumbuh lewat hamba Tuhan yang Tuhan pilih. Tapi begitu orang Korintus mengatakan, kami juga mau ikut Nabi ini. Nabi itu ajarannya apa? Oh Nabi ini mengajarkan bahwa orang Israel bisa selamat karena orang Israel keturunan Abraham. Hanya orang Israel bangsa lain tidak. Paulus marah. Tidak boleh. Ini ajaran sesat. Karena bukan hanya orang Yahudi, melainkan semua bangsa ditebus oleh Kristus asal mereka beriman kepada dia. Wah akhirnya mereka tidak mau terima ajaran Paulus. Paulus sangat sedih karena sebagian orang Korintus menolak dia. Tapi dia tidak membenci orang Korintus. Dia mencintai mereka. Dia mau membimbing mereka. Dia mau mengajar mereka. Dia mengatakan kepada jemaat Korintus, Hei jemaat Korintus yang aku cintai. Kamu punya banyak pengajar. Banyak orang bisa jadi pengajarmu. Banyak orang bisa mengajar. Inilah kata kitab suci. Inilah ajaran teologi. Inilah kalimat yang benar. Tetapi kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Akulah yang oleh karena Tuhan. Diangkat oleh Tuhan menjadi Bapamu. Jadi Paulus menjadi seorang gembala yang tolong domba-dombanya. Yang cinta domba-dombanya. Yang ingin memberikan diri bagi domba-dombanya. Paulus sadar gembala yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah ini membuat dia sadar. Saya musti melayani Tuhan lewat melayani domba-dombanya Tuhan. Paulus adalah seorang gembala. Jadi gereja mendapatkan rasul dan nabi. Yang menjadi penulis dan pengajar. Ajaran yang akhirnya menjadi kitab suci. Yang Tuhan pakai mengucapkan firman. Lalu Tuhan juga memberikan kepada gereja pekabar injil. Sehingga banyak orang belum percaya diinjili. Lalu hatinya tergugah. Dan mau dibaptis menjadi orang Kristen. Lalu setelah itu gereja juga mendapatkan pemberian. Selain ada rasul dan nabi. Yaitu kitab suci. Juga ada para penginjil. Kitab suci mengatakan ada gembala. Yang ketiga. Atau yang kelima. Kalau kita lihat semuanya. Adalah pengajar. Tuhan juga memberikan pengajar bagi gereja. Orang-orang yang tahu mana ajaran yang benar. Bagaimana ajaran ini diajar. Dan bagaimana manusia bisa hidup dengan penuh kelimpahan. Karena mengikuti ajaran ini. Ini juga ajaran dari para pengajar. Jadi Paulus menjadi penginjil. Paulus menjadi gembala. Paulus menjadi pengajar. Yang melayani jemaah Tuhan. Paulus sangat senang. Karena dari masmur. Dia menemukan indahnya berita. Tentang pemberian Tuhan bagi gereja. Tuhan kita sudah menang. Yesus sudah mengalahkan maut. Dan sekarang kita menikmati hadiah dari Tuhan. Jangan lihat hadiah. Yang kita mau. Karena seringkali kita mau hadiah-hadiah remeh. Tapi mari harapkan hadiah. Yang Tuhan mau berikan. Karena kalau Tuhan yang beri hadiah. Hadiahnya jauh lebih limpah. Dari apa yang kamu bisa minta. Kalau kita disuruh. Ucapkan keinginan. Kamu mau minta apa sama Tuhan? Ayo ngomong. Pasti kita minta hal-hal yang gak penting. Oh Tuhan aku minta video games. Aku minta mobil-mobilan. Aku minta mainan. Aku minta makanan enak. Aku minta pesta. Kita terus minta permintaan-permintaan. Yang tidak baik. Yang tidak penting. Tetapi ketika kita mau dapat berkat paling besar. Kita harus tunggu. Apa yang Tuhan mau kasih. Sebab Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang tidak penting. Maka gereja Tuhan bisa bertumbuh. Karena Tuhan memberi. Tuhan memberi apa tadi? Memberi kitab suci. Memberi para penginjil. Memberi para gembala. Dan memberi para pengajar. Wah puji Tuhan. Tuhan pelihara gerejanya sedemikian. Sekarang aku masih anak-anak. Aku datang ke gereja. Mendengar firman. Mendengar orang-orang yang memimpin dan mengajar. Aku harus berpikir bagaimana ya. Bagaimana aku juga bisa melayani Tuhan. Nah anak-anak. Engkau sekarang belum dewasa. Belum bisa menjadi orang-orang yang melayani sebagai gembala. Atau sebagai pengajar. Atau sebagai penginjil yang memimpin gereja. Tapi engkau tetap bisa menjalankan tiga hal ini. Engkau bisa belajar memperhatikan temanmu. Ini jadi jiwa gembala yang engkau pelajari. Engkau belajar untuk berkorban. Kalau ada orang yang memerlukan kehadiranmu dan bantuanmu. Engkau juga bisa belajar untuk mengerti. Setiap kali dengar apa yang diajarkan di gereja. Langsung tangkep dan ingin ajarkan ke orang lain. Kamu juga bisa belajar menjadi pekabar injil. Belajar dengan sederhana. Bilang ke teman. Saya cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta saya. Begitu besar Tuhan Yesus mencintai saya. Sehingga dia rela mati bagi saya. Ini kalimat yang pendek. Tapi sangat perlu untuk kamu ucapkan ke orang lain. Setelah gereja Tuhan didirikan oleh Tuhan. Tuhan berikan kitab suci, Tuhan berikan rasul, Tuhan berikan nabi, Tuhan berikan pekabar injil, Tuhan berikan gembala, dan Tuhan berikan pengajar. Pelan-pelan gereja Tuhan bertumbuh. Bertumbuh-bertumbuh. Dari Yerusalem ke Judea. Dari Antioquia menyebar ke Asia Minor. Dari Alexandria menyebar ke Mesir. Dari Ephesus menyebar ke Asia Minor. Dari Makedonia menyebar ke Eropa. Dari Roma menyebar ke Eropa. Dari Eropa menyebar ke dunia. Tuhan menyebarkan gerejanya kemana-mana. Dan Tuhan melakukannya melalui pekerjaan roh kudus. Roh kudus menjadi pemberian yang baik, pemberian yang limpah bagi gereja Tuhan. Sadarkah akan hal ini? Maka anak-anak mari kita berdoa. Kalau gereja tidak punya pengajaran yang baik, doa sama Tuhan. Tuhan engkau lah pemberi hadiah bagi gereja. Berikan juga gerejaku hadiah. Berikan firman yang berlimpah. Berikan anugerahmu. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang mengajar, Tuhan munculkan. Hamba-hamba Tuhan yang memperhatikan seluruh umat Tuhan, Tuhan munculkan. Hamba-hamba Tuhan yang mengajar, juga Tuhan munculkan. Dari sini kita melihat, dari orang-orang yang Tuhan munculkan, gereja mulai bertumbuh. Kamu pun beriman dan bertumbuh imannya. Karena pengajaran dari orang-orang ini. Berarti gereja punya hadiah yang besar, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan. Sekarang anak-anak sekalian, maukah kamu juga jadi hadiah yang besar untuk gereja Tuhan? Maukah kamu punya cita-cita? Maukah kamu mengatakan Tuhan, kalau saya sudah besar pakailah saya jadi hambamu. Supaya aku pun jadi pemberian yang bagus dari Tuhan bagi gerejanya. Apakah kamu mau jadi seorang yang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan? Jika mau harap engkau sadar, engkau adalah hadiah dari Tuhan bagi gereja. Gereja sangat diberkati, Tuhan begitu cinta gerejanya. Maka Tuhan memberikan orang-orang ini. Dan inilah yang jadi berkat bagi gereja. Waktu Paulus sudah keliling, dia sudah beritakan Injil, dia balik ke Yerusalem. Paulus sedih sekali. Dia lihat loh orang Kristen di Yerusalem, kok begitu susah hidupnya? Dia tanya, kenapa kamu ada di sini? Saya mengemis. Kenapa mengemis? Saya sangat-sangat kurang uang. Apakah kamu orang Yahudi? Iya. Kamu sudah pernah dengar tentang Tuhan Yesus? Sudah. Oh jadi kamu sudah dengar tentang Tuhan Yesus? Sudah, bahkan saya sudah jadi Kristen. Wah, kamu sudah jadi Kristen? Iya, saya sudah jadi Kristen. Lalu kenapa miskin begini? Karena sejak saya jadi Kristen, harta saya diambil orang. Saya tidak bisa kerja dimanapun. Saya mau cari kerja diusir karena saya Kristen. Saya mau coba hidup, tidak bisa. Terpaksa saya mengemis. Wah, Paulus hatinya sedih. Lalu dia lihat gereja Tuhan di Yerusalem. Semua penuh dengan orang-orang yang kurang. Gereja sangat kurang uang. Jemaah Tuhan tidak punya uang karena dipecat dari pekerjaannya. Dibakar tokonya. Tidak boleh berkarya. Tidak boleh berdagang. Tidak boleh bekerja. Kalau dagang tidak boleh. Kerja tidak boleh. Bagaimana bisa dapat uang untuk hidup? Akhirnya mereka terpaksa mengemis. Paulus sedih. Dia mengatakan, saya harus keliling mengumpulkan persembahan untuk orang Kristen di Yerusalem. Karena ternyata banyak sekali orang Kristen di Yerusalem yang jatuh miskin. Paulus sangat tergerak hatinya. Maka dia mulai keliling. Dan dia ingin seluruh jemaat belajar menjadi orang yang berhati gembala. Dia pergi kemana-mana mengatakan, Ayo jemaat di Yerusalem sedang kesulitan. Maukah kamu berbagian? Dan orang-orang mau. Orang-orang di daerah Akaya. Orang-orang di daerah Makedonia. Orang-orang di daerah Roma. Orang-orang di daerah Filipi. Semua mau berbagian. Memberi persembahan untuk orang-orang Yerusalem. Maka Paulus sangat senang. Ini persembahan dari umat yang cinta Tuhan. Kenapa umat Tuhan bisa cinta Tuhan? Karena sudah menikmati Tuhan mencintai mereka. Apa tandanya Tuhan mencintai gereja Tuhan? Tandanya adalah Tuhan memberikan pemberian-pemberian. Tuhan memberi pengajar. Memberi gembala. Memberi penginjil. Memberi kitab suci bagi gereja Tuhan. Doakan gereja. Supaya ada orang-orang seperti Paulus muncul. Maka setelah Paulus kumpulkan uang dia kembali ke Yerusalem. Inilah pemberian dari gereja-gereja yang aku layani untuk engkau orang Yerusalem. Wah orang Yerusalem senang bukan main. Mereka berbagian di dalam harta rohani orang Yahudi. Sekarang puji Tuhan kami dapat berbagian di dalam harta duniawi dari orang-orang Kristen. Selain Paulus menggerakkan orang untuk perhatikan orang lain. Paulus juga menggerakkan orang untuk mengabarkan Injil. Paulus mengatakan ke Timotius. Timotius ayo kabarkan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah pesan Tuhan. Nyatakanlah dengan berani. Jadi Paulus mau banyak orang Kristen menjadi gembala. Banyak orang Kristen menjadi penginjil. Banyak orang Kristen menjadi pengajar. Paulus berjuang lawan ajaran palsu. Supaya ajaran palsu tidak kacaukan gereja Tuhan. Supaya ajaran palsu diusir keluar. Dan orang Kristen mengerti ajaran yang benar. Bagaimana bisa mengerti ajaran yang benar? Dengan Tuhan beranugerah membangkitkan pengajar-pengajar yang benar. Jadi kalau gereja tidak diberkati Tuhan dengan firman, tidak diberkati dengan gembala, dengan penginjil, dengan pengajar. Percuma gereja itu ada. Gereja itu mungkin diberikan berkat yang kurang penting. Seperti gedung hebat, gedung yang megah, uang yang banyak, fasilitas yang hebat. Semua yang mahal-mahal ada di gereja. Tapi kalau tidak ada gembala, kalau tidak ada penginjil, kalau tidak ada pengajar, kalau tidak ada orang-orang yang Tuhan jadikan hamba Tuhan yang baik memimpin gereja. Gereja itu akan runtuh. Gereja tidak bisa bertahan karena banyak uang. Gereja tidak bisa bertahan karena bisa beli apapun. Gereja bertahan karena Tuhan memberkati dengan pengajar yang baik, dengan penginjil yang baik, dengan gembala yang baik. Mari minta supaya Tuhan senantiasa memberkati gerejamu. Jangan tidak doa ya, semua doakan gerejamu. Tuhan berikan kami gereja yang penuh dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Yang ada pengajar-pengajar yang baik, ada penginjil-penginjil yang baik, ada penggembala-penggembala yang baik. Nah selain Paulus melatih supaya orang-orang di seluruh daerah yang dia injili punya jiwa gembala. Dan juga Paulus melatih orang-orang punya jiwa penginjilan. Paulus juga ingin semua orang-orang yang dia injili belajar teologi baik-baik. Supaya mereka tidak kacau oleh pengajaran palsu. Supaya mereka senantiasa dengar dan akhirnya berbagian jadi pengajar untuk teologi yang benar. Di dalam pelayanan Paulus di Ephesus, Paulus datang ke satu ruang untuk kuliah namanya Tiranus. Paulus tanya, bolehkah pakai tempat ini untuk mengajar? Pengurus di Tiranus bilang, silahkan. Akhirnya Paulus kumpulkan orang, dia mengajar. Selama dua tahun dia terus mengajar. Gereja perlu ajaran yang baik. Gereja yang abaikan ajaran adalah gereja yang rusak. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang bunuh diri. Gereja yang tidak punya gembala yang baik adalah gereja yang akan jadi orang-orang liar. Yang tidak ada persekutuan. Yang tidak ada saling cinta kasih. Saling mencintai dan saling menerima. Maka gereja perlu gembala. Perlu pengajar. Perlu pekabar injil. Kiranya Tuhan memberkati gereja anak-anak sekalian. Semua gereja Tuhan berkati dengan firman dan dengan orang-orang yang melayani. Menjadi gembala. Menjadi penginjil. Menjadi pengajar. Mari semua anak-anak yang ada di rumah. Saya minta saat ini semua bangkit berdiri. Semua anak-anak yang mengikuti streaming. Ayo kita berdiri. Mari kita doa. Dan saya minta semua anak-anak berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan gembala yang baik. Yang cinta Tuhan dan cinta jemaat. Minta Tuhan berikan penginjil yang penuh kuasa. Minta Tuhan berikan pengajar yang sangat pintar. Yang sangat-sangat tulus. Yang dengan mencintai firman Tuhan mengajar kita semua. Mari semua bangkit berdiri anak-anak sekalian. Dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga mohon berkatilah gereja kami dengan hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan. Yang rela berkorban bagi Tuhan. Tolong supaya ada penginjil-penginjil yang penuh kuasa. Memberitakan injil untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Berkati gereja kami dengan gembala-gembala yang baik. Yang cinta Tuhan. Yang tidak mementingkan diri. Yang menjadi teladan di dalam hidup. Tolong juga supaya gereja-mu punya pengajar-pengajar yang baik. Yang teliti. Yang pintar. Yang setia kepada kebenaran firman. Sehingga gereja Tuhan bertumbuh. Dengan adanya para rasul dan para nabi. Yang menghasilkan kitab suci. Dengan adanya para penginjil. Para gembala. Dan para pengajar. Kiranya Tuhan bangkitkan terus gereja-mu. Dan berikanlah anugerah. Dengan adanya hamba-hamba Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang Tuhan pakai memperkembangkan gereja-mu. Terima kasih ya Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempunyai satu respon yang tepat. Yaitu apa? Ikut Tuhanku. Nah kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Menjadi satu ungkapan hati kita. Bahwa kita mau ikuti Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Aku Ikut Tuhanku. Aku ikut, aku ikut, ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai hajalku. Dengan roh kudusan, dengan firmannya. Dia selalu memimpin dagu. Dalam senang, dalam senang, dalam susah aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Lagu yang sangat indah ya. Lagu ini dikarang oleh Pak Pendeta Sipentong. Dan waktu kita mengingat lagu-lagu yang bagus seperti ini. Kita jadi ingat satu acara anak-anak yang biasanya setahun sekali diadakan di bulan Juni. Ada yang masih ingat? Ya, Bible Camp Nasional. Tiga tahun ini kita selalu online ya. Karena ada pandemi. Jadi tahun 2020, 2021, 2022. Anak-anaknya bisa mengikuti via online. Tetapi bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan di tahun 2023 akan ada Bible Camp Nasional. Dan temanya adalah kasihilah Tuhan dan hidup suci. Nah, keterangannya seperti di sini ya, brosurnya ya. Kalian bisa lihat. Lalu, kapan sih diadakannya? Diadakannya di tanggal 20, 21, dan 22 Juni. Ingat ya, mulai tanggal 20. Ada tiga hari. 20, 21, 22. Itu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, nanti kalian bisa lihat di brosur. Bagaimana cara mendaftarnya. Ini pendaftaran secara online ketik di klik yang tertera. Tetapi acara ini akan diadakan secara fisik. Berarti anak-anak semua datang ke Jakarta. Dan kemudian kita bisa menikmati bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, mulai doakan. Mulai menabung. Supaya nanti waktunya kita bisa mendaftar acara yang baik ini. Dan jangan lupa kasih tahu papa mamamu untuk mendaftarkan diri kalian. Dan juga ajak sebanyak mungkin teman-teman, saudara, dan kenalan-kenalan kita. Oke, mari kita akan menutup peanak kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Biarlah lagu ini menjadi satu komitmen kita. Waktu kita merenggalkan firman Tuhan, kita percaya, dan kemudian kita taat mau menjalankannya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bila aku berjalan bersama Tuhanku Dalam terang cahaya firman-Mu Bila aku taat, Tuhan pasti dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah, tanpa hat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat, tiada lagi beban, tiada lagi duka, semuanya diganti Tuhan. Percaya dan taat, tiada lagi beban, tiada lagi beban, tiada lagi beban, tiada lagi beban, tiada lagi beban. Percaya dan taat, tiada lagi beban, tiada lagi beban, tiada lagi beban, tiada lagi beban. Anak-anak mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur bahwa di dalam dunia ini kami diberikan satu keindahan di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan berjanji kalau kami mentaati Tuhan. Maka hidup kami akan penuh dengan kelimpahan. Meskipun ada susah, ada kesulitan, ada tantangan, tetapi hidup kami tidak pernah kosong. Hidup kami akan penuh dengan ucapan syukur Karena kami tahu ketika kami mentaati Tuhan Walaupun jalan sulit kami bisa tempuh di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Dan kami akan mendapati itu semua akan indah pada waktunya Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyertai kami Pimpin kami di dalam hidup kami selanjutnya Supaya kami belajar percaya dan mentaati Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Anak-anak selamat liburan Dan jangan lupa saksikan acara-acara anak di dalam Youtube channel GRI Bandung Kalian bisa lihat di dalam program-program yang sudah pernah ditayangkan Menjadi satu pendidikan, satu acara yang membuat kita makin mencintai Tuhan Dan mengenal bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan Sampai jumpa saat depan, daaah